Beberapa hari yang lalu saya kena masalah desmonetisasi ya di-demonetize Ini karena alasan konten publikat Sebenarnya yang saya upload ini adalah konten original semua, karya saya sendiri Ini pas banget ya dengan topik yang saya angkat Bahwa Youtube bisa menolak dan juga menghentikan program iklan karena berbagai sebab Ada beberapa video yang saya minta dari teman saya Dan itu pun sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan Kurang lebih ada sekitar 5-10 video-an lah sekitar itu Seperti yang saya bilang sebelumnya Walaupun hanya sebagian kecil video yang di-re-upload bisa menjadi masalah Ibarat kata gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya Pokoknya kontennya itu harus original Dan ternyata Youtube tidak menginginkan itu Tidak mau video yang pernah di-upload dimanapun Di Facebook, di Instagram atau sebagainya Nah, ini yang rame jadi pertanyaan Jadi geger semua lah Pokoknya gara-gara saya bilang Pakai free royalty musik bisa kena masalah Ditolak monitasnya Bahkan banyak juga yang protes Mas bro, saya ini hanya penyambung lidah ya Tidak ada maksud untuk membuat hidup kalian menjadi resah Saya jawab disini aja ya, biar nggak berulang Seperti kasusnya Om Susanto ini Ada beberapa video yang tidak melakukan prosedur yang benar Tidak sesuai keinginan yang punya free musik tadi Dan untuk back sound musiknya Sebenarnya Youtube menginginkan dari koleksi Youtube sendiri Kalaupun dari musik Pasal loyalty lainnya Itu pun harus mencantumkan kredit dengan benar Kalau tidak mencantumkan kredit dengan benar Bisa jadi suatu saat bermasalah seperti punya saya Dalam hal ini, nggak mau masang kredit title di deskripsinya Apakah itu bisa jadi masalah? Tidak ada kepastian Karena yang dibilang Youtube saat menolak atau menghentikan program iklan adalah Reduce content atau duplikasi Entah dari videonya atau dari audionya Sekarang saya mau tanya nih Apakah kalian yang menggunakan free musik royalty Tadi sudah benar mengikuti prosedurnya Ingat ya Setiap penyedia free musik tadi punya aturan sendiri-sendiri Jadi kalian harus pahami betul cara mainnya Contohnya Dari cala download aja Kalian downloadnya dari mana? Apakah dari Youtube atau dari link yang mereka sediakan? Kalau dari Youtube, itu sudah nggak sesuai Youtube itu tidak memperbolehkan download video menjadi file Misalnya pakai software downloader Dan kemudian di-upload Yang saya lihat, biasanya mereka itu sediakan link Di mana kalian harus registrasi dulu Login, setujui perjanjian, dan sebagainya Baru bisa download Saat upload videonya juga ada syarat lagi Misalnya mencantumkan kredit title atau linknya Jadi jangan mentang-mentang ada video yang Bilangnya free copyright Kemudian di-download dari situ Dan dipakai Baca dulu aturan dari mereka Bagaimana menurut Youtube? Mereka tuh bilang begini Anda dapat memonetasi Anda dapat memonetisasi Anda dapat memonetasi Anda dapat memonetasi Anda dapat memonetasi Anda dapat monetis Konten bebas royalti atau creative commons Jika perjanjian Licensi memberikan hak kepada Anda Untuk menggunakannya secara komersial Bagaimana memberi haknya? Macem-macem Ada yang cukup dengan ngasih kredit title Ada yang harus registrasi dulu Harus kasih bukti pembelian, dan sebagainya Penjelasan mengenai hal ini Sudah saya bahas di video yang ini Gimana back sound dan berbagai macam Aturannya Bang, saya sudah mengikuti permintaan mereka Apakah aman? Dan itu pun bukan jaminan Kalau musik bebas royalti Selain dari Youtube itu Bebas hak cipta Mungkin suatu saat video itu Bisa muncul hak ciptanya Jadi agar lebih aman Kalian pakai musik dari Youtube saja Sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin hal itu Terus terang aja ya bro Sistem konten ID itu banyak diobjuse Atau disalahgunakan Bahkan ada yang nyiptain lagu sendiri Diklaim sama orang lain Kemarin di Lord sempat rame ya Orang yang kesel banget Karena ada yang tiba-tiba klaim lagunya Ajukan banding ditolak pula Di sisi lain Youtube sendiri juga gak mau Ngambil resiko dan ngambil pusing Dengan konten-konten yang Hak ciptanya masih diragukan Daripada terseret-seret Dengan konflik Mendingan gue tolak sekalian Faktanya demikian Musiknya Saya pakai dari NCS Dan ada beberapa yang lupa Saya gak mencantumkan Kredit dengan benar di deskripsinya Mungkin itu yang menjadi masalah Sehingga saya didismonetisasi Dan saya harus menghapus Semua video yang dianggap duplikat Ataupun mengedit Semua video yang dianggap duplikat Nah Sekarang yang jadi pertanyaan utama nih Kalau udah terlanjur gimana? Coba kalian lakukan hal berikut ini Nomor 1 Cek lagi musik-musik copyright Yang pernah dipakai Apakah sudah sesuai dengan aturan? Ini buat jaga-jaga ya Kalau ada masalah ke depan Entah itu dari copyright claim Atau yang lainnya Kalian udah punya pegangan Udah ngikutin prosedurnya Nomor 2 Kalau kalian ragu-ragu Bisa coba ganti audionya Dengan audio dari Libra YouTube Ini bisa dilakukan Melalui feature editor Di Creator Studio Masalahnya Untuk yang Viewernya udah di atas 100 ribu Audionya udah gak bisa diganti Atau Di video tersebut Ada audio suaramu Nanti akan ikut hilang Misalnya di-replace sama Lagu baru Ini saya terpaksa harus Mengedit semua video Yang masih bisa saya edit Yang viewer-nya di bawah 100k Itu musiknya Saya edit semua Ya walaupun musiknya Gak cocok dengan videonya Terpaksa saya ganti aja Kalau yang viewer-nya Sudah di atas 100 ribu Nanti terpaksa Saya korbankan Nomor tiga Biarin aja Gak usah terlalu panik Kalian maju terus aja Tapi ke depan Pakai back sound Dari Libra YouTube YouTube tuh Tidak menghukum channel Tanpa kasih kesempatan Untuk diperbaiki Kecuali kesalahannya Fatal banget Baru di Sikat Nomor empat Hapus videonya Ini memang berat ya Tapi kalau nantinya Jadi penyakit Buat apa dipelihara Bahkan ada yang Video sudah Viewernya sudah 1,4 juta Itu nanti akan saya korbankan Untuk bisa Dimonetisasi lagi Seminggu terakhir ini Masih Masih stress ya Masih pusing Karena monetisasi Dihentikan Ya mau gimana lagi Karena ini sudah Kebijakan dari YouTube Saya juga harus Mengikuti Dan Harus mentaati Semua peraturan Yang sudah ditarapkan oleh YouTube Well Gimanapun juga Kita itu berada Di sebuah tempat Yang ada aturannya Mau gak mau Harus ikut dan taat Ada banyak contoh Channel besar yang kena masalah Ologan Beauty Pie sendiri Pernah kena Bahkan channel ini pun Kalau saya meleng Atau ada hal yang mungkin terlewat Tidak saya pahami Atau di luar kontrol Atau lagi apes Bisa kena masalah juga Tapi semoga Jangan sampai ya Lalu apakah kita harus Hapal dan memahami Semua aturan di YouTube Kalau bisa bagus Kalau enggak Paling tidak Kalian bisa pahami Garis besarnya Bahwa di YouTube itu Mesti hati-hati Di masalah hak cipta Kedua Konten yang ramah iklan Pokoknya Hindari yang berbau-bau negatif Jadi saat kalian Bikin video Bikin konten Atau bikin judul Ingat hal tadi ya Kedua hal tadi Insya Allah aman Jadi bisa dipahami ya Video saya sebelumnya itu Bukan tanpa alasan Terima kasih banyak Buat Om Susanto Atas sharingnya ya Yang mau lihat-lihat channelnya Silahkan berkunjung Buat yang lain juga ya Yang ada di DMB NETES Ada di tolak iklannya Jangan khawatir Kalian masih punya kesempatan Untuk memperbaiki channelnya Dan semoga ini Menjadi pelajaran Buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Saya mau ketemu lagi